Intro Japanese Wagyu A5 Kenapa kalau daging ini spesial? Kenapa kalau di Jepang itu daging itu mahal Dan juga lemaknya seperti itu Nanti kita jelasin Oke Nah Kita akan bikin kondimenya terlebih dahulu Kita akan paste rice telur Ini air mendidih Kita masukin Satu Dua Tiga Kita bawa sampai temperaturnya mendidih Kita tutup Kita biarkan dulu Sepuluh detik Satu Dua Tiga Empat Manap Jum Empat Sembilan Sepuluh Nantiin Taruh juga Jadi daging ini adalah daging yang sangat spesial Kalau bisa lihat dari warnanya Dari segi marbling Seperti marble Seperti ini Secara natural Ini adalah cut oyster blade Bagian shoulder Ini adalah Bagian Dekat shoulder Dan ini memiliki dua fat muscle Dan bisa dilihat disini ada uratnya Daging ini harus dingin Karena Dengan sentuhan tangan aja Jari gini lemaknya udah mulai melting Ya Kalian bayangin Sapi Wagyu Kettle Di Jepang Memiliki content fat yang segini banyak Dan hidup segitu besar Itu adalah Suatu Keajaiban Dan lemak dari daging ini Kaya dengan omega 3 Dan juga Gak kalah Dengan Minyak ikan Atau minyak salmon Ataupun olive oil Of course Kalau dimakan banyak-banyak Kalian akan kolesterol Kalau saya motong Daging Wagyu seperti ini Saya biasain Tangan saya gak langsung Menyentuh Daging ini Jadi saya kasih Paper towel dulu Kita pakai paper towel Kitchen towel yang tidak lengket Dan di Jepang itu Mereka itu Setiap Pertanak sapi ini Setiap tahun itu Ada kompetisi Ada yang namanya champion Ya kan Mereka lihat grading Dari daging tersebut Seberapa bagusnya Marblingnya Tuh Kamu bisa lihat Rata Marbling Dan di Indonesia itu Cuma ada beberapa distributor Yang masuk di Indonesia Yang diakui oleh Japanese government Dan ini adalah daging Dari Satsumagyu Gak disponsor Ini gak disponsor Satsumagyu Dan mereka memiliki Sertifikasi Halal Dan juga Kalian bisa tahu Ada history nya Ada register Jadi kalau misalkan register Ada kartu keluarganya Bapak esopo Mbak esopo Kapan disembeli Dan lain-lain Such a beautiful meat Yang membuat daging ini Sangat spesial itu ya Kalian bayangin Ada Sapi yang Berlemak Segitu lemak Banyaknya Segitu meratanya Dan mereka itu Dari kecil Sudah di nurture Dengan TLC Tender Love Care Supaya bisa Hidup Memiliki kualitas Seperti ini Jadi gak Semua orang yang punya duit Itu bisa Beli ini Karena Kuantitinya limited Jepang itu kan negara kecil Gak seperti Amerika Gak seperti Australia Dimana sapi itu banyak Banyak sekali Jadi mereka itu Benar-benar menjaga Dan juga mereka memiliki Kompetisi Setiap tahun Kalau kita masak Dengan daging-daging Atau Ingredients yang berkualitas Seperti ini itu Less is more Less bacot Let the quality speak Kalau misalnya steak-steak Biasanya disuruh Room temperature Dan lain-lain Kita akan tetap dingin Steak ini Karena Lemaknya ini kan banyak Kalian bisa lihat Disini ya Disoom-in ya Langsung lumer kan Melt Supaya apa? Supaya nanti kita masak Gak overcook Dan juga dagingnya ini Masih In shape Teksturnya itu pun Juga masih Maksimal Dengan ini Dagingnya kita cuman cukup Kasih garam Dan juga grading Di Jepang itu ada A5 A5 A1 A1 A2 A3 A4 A5 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 Dan juga selain dari A5 Mereka memiliki 4% Namanya Miracle 4% Miracle itu adalah Kalau mereka punya 100 kettle Hanya 4 dari kettle itu Yang bisa terkualifikasi Menjadi Miracle Keajaiban Dengan memiliki content fat Yang 80% ke atas Jadi bayangin Gak semua orang kaya Gak semua duit Bisa membeli itu Dan mereka take pride Membesarkan kettle ini Dengan Dengan bangga Jadi kita makan ini It's a piece of art Bukan cuman Oh barang mahal aja It's a piece of art Dan juga appreciation Ini kita gak perlu pakai minyak Make sure your pan is hot Super hot Temperatur dikecilin Kenapa gak perlu minyak Karena daging ini akan Trended to lemaknya sendiri Dan ini akan Kemasak dengan minyak Dari fat Dari daging ini sendiri Kalau kita tambahin minyak Seperti canola Atau olive oil Dan lain-lain Ini akan merusak Dan juga akan Menurut saya sendiri Aroma umami dari dagingnya ini Akan Tidak maksimal Bisa lihat Ya kan lemaknya Dan kita tidak mau Terlalu berasap Kalau terlalu berasap Nanti kita akan Burn fat Dari daging ini Jadi kita harus Kontrol temperaturnya Dan karena ini adalah Cut oyster blade Ada urat di sini Nah urat Oto manis loh Kalau misalnya kena masak Lebih tense Kaku Jadi akan melengkung Nah caranya gampang Biarin aja Daging ini akan Sedikit melengkung Terus kita press Dan cukup salt Pepper nanti terakhir Mereka mau masak Steak ini Terutama daging seperti ini Medium rare Sampai medium Kita akan seal Satu sisi Dan juga sisi lainnya Kita akan siapkan Garnish Kita akan slice Tipis-tipis Jadi kita akan Serve Dengan black pepper Jadi kita Sudah mempasterisasi Kuning telur ini Jadi kalau misalnya Kalian bilang Oh Makan kuning telur sendiri Nggak aman Dan lain-lain Ini berarti Sudah dipasterize Berarti bakteri Dan lain-lain Sudah tidak Sudah mati Kita cuma bersihin saja Supaya kita mendapatkan Kuningnya Yang murni Nah Kalian bisa beli Saus ini Saus suyu Ataupun Kalian bisa bikin Dan disini Untuk kuning telur ini Kita akan Taruh Dan juga Namanya Chef Di rumah Itu ada Travel space Kita akan Sepasih 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 Ya Jadi kita akan Ambil Tipsnya dulu Bagian Ujungnya Ini Ada uratnya Ada uratnya Satu Satu Dua Di bagian atas Di bagian bawah Ini bagian tipsnya Tidak ada uratnya Ini bagian top Bagian bawah Masih ada uratnya Ini steak cut Ini bagian top Tidak ada uratnya Yang lemaknya Paling banyak Jadi sangat soft Sangat juicy Ini yang sedikit Slightly ada texture Jadi untuk direkomend Yang ini Langsung Langsung Sama pepper Dimakan Sisanya Yang baterai Dan lain-lain Itu Terserah Kalian Bisa Di-dip Diaduk-aduk Sama saus Silahkan Silahkan Oke Kasih pepper Dikit Black pepper Lebih Dikit Beda ya Saya Pecahin Semuanya Pajas Nyabur Bangga Saya bisa memakai Set Awas Halusinasi Iyo Aduh Like, subscribe Karob Done